Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari sembilan naga, betul? Kita pasti dijajah ekonominya, kita belum merdeka dari para korupor. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Guala Rasulullah SAW, hubbul wafan minal iman, Nabi Muhammad SAW bersabda, cinta tanah air sebagian daripada iman, betul? Berarti kalau ada orang yang menyianyikan tanah airnya, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, ada orang yang mengaku Indonesia, tapi tidak mencintai Indonesia-nya, berarti bohong, berarti itu orang tidak punya iman kepada Allah SWT. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, dalam rangka menyambut 17 Agustus, yaitu kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan, perjuangan mereka lah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden, yang ada para ulama, para santri, bondok-bondok pesantren, majlis-majlis talim, majlis-majlis ilmu, para kiai, para ulama, para santri, mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu, malam mereka pegang polpen, malam basah diri mereka, dengan air mata kerinduan kepada Allah, itu malam mereka pegang polpen, malam mereka pegang pena, malam mereka pegang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah, siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak pegang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimpah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi keberdekaan Republik Indonesia oleh karena dia para santri-santri kita para santri tanamkan dalam biji kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama para pejuang-pejuang terdahulu seorang saudara memang pul Indonesia telah merdeka kita telah merdeka dari Jepang kita telah merdeka dari Belanda kita telah merdeka dari penjajah tapi kita belum merdeka dari sembilan agama kita masih dijajah ekonominya kita belum merdeka dari para koruper belum merdeka dari para pemerintah otak belum merdeka dari para pejabat yang zolim kita telah merdeka dari penjajah Jepang kita telah merdeka dari Belanda tapi kita belum merdeka dari maksyiat belum merdeka dari mungkarat belum merdeka dari polarat belum merdeka dari siat oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah khususnya para pemuda-pemuda di Indonesia berjuanglah engkau untuk bangsa berjuanglah engkau untuk Indonesia berjuanglah engkau untuk merafuti pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan engkau adalah ujung harapan bangsa engkau ujung tombak bangsa engkau adalah benteng bangsa Indonesia baik merupanya bangsa baik bagusnya Indonesia rusak atau bagusnya Indonesia ke depan berada di tangan kalian kalau anak-anak mudanya baik taat patuh tunduk kepada Allah Indonesia kita akan baik akan mendapatkan pemimpin yang baik dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik tapi kalau anak-anak mudanya rusak anak-anak mudanya melacur anak-anak mudanya narkoba anak-anak mudanya mabuk-mabukkan maka besok Indonesia kita akan rusak besok bangsa kita akan rusak dan negara kita akan rusak oleh karenanya bahai para pemuda-pemuda Islam bahai para santri-santri merdekakan Indonesia daripada pejuang pejabat daripada pemerintah-pemerintah yang kotor daripada pejabat-pejabat yang sering saudara-saudara para pahlawan zaman dahulu mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa kalau pejabat-pejabat sekarang mereka mengorbankan bangsa mengorbankan negara mengorbankan rakyat demi kepentingan peraturan partai apa ini? pahlawan zaman dulu mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa pejabat-pejabat sekarang mereka bukan berkorban untuk negara tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perancang bangsa yang jadi korban rakyat yang jadi korban Indonesia yang jadi korban mereka hidup senang mereka hidup senang rakyat nanti kelebaran rakyat susah rakyat menderita oleh kandanya lahir para pemuda-pemuda Indonesia sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit kenapa? karena kalian satu-satunya kita para santri para pemuda-pemuda Islam yang tidak bisa dijual tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis tidak bisa dibeli tidak bisa disokok oleh para taipan-taipan presiden bisa mereka beli bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia presiden bisa dibeli tentara bisa mereka beli polisi bisa mereka beli menteri bisa mereka beli tetapi mereka lupa mereka lalai bahwasannya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemuda Islam kami para santri-santri kami bersumpah demi Indonesia selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia kami bernafas di tanah Indonesia maka selama itu juga kami tidak akan berani bisa dibeli sampai hari kianat yang hak kita sampaikan hak betul yang benar kita sampaikan benar betul oleh karenanya sampaikan kebenaran jihad yang paling utama jihad yang paling bagus jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran kepada para pejabat-pejabat yang solit oleh karenanya wahai para pemuda-pemuda Islam jangan pernah engkau takut bersegitu berkorban untuk Indonesia ke depan agar besok 2019 kita mendapatkan pemimpin yang baik pemimpin yang adil pemimpin yang amanah berjuanglah merdekakanlah Indonesia wahai Indonesia wahai para pahlawanku yang telah berjuang untuk Indonesia wahai Bung Karno hai Bung Karno hai Bung Hatta dengarkan kami kami rakyatmu wahai Bung Karno wahai Bung Hatta wahai Jendral Sudirman wahai Kapten Patimura wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia kalian berjuang untuk bangsa kalian mengorbankan jiwa kalian untuk merdekanya Indonesia tetapi coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang bukankah kalian berkata bahwa saja kalian titip ini negara kalian titip ini negeri kalian titip ini bangsa kepada mereka tetapi mereka yang kalian berikan amanah mereka hianat wahai Bung Karno dengarkan suara kami rakyatmu dari dalam kuburnu wahai Bung Karno engkau punya anak megawatis Bung Karno dia berkata bahwasannya dia tidak butuh kepada Islam dia selalu menyerang Islam dia ingin memenjarakan para ulama wahai Bung Karno dengarlah suara kami kami rakyatmu suara rakyat suara Indonesia suara Merakutis wahai para pahlawan pejabat-pejabat sekarang mereka hidup tenang hidup nyenyak hidup senang mereka tidur di atas kasur-kasur tinggi pakaikan kaisar mobil mereka merah meramah mereka besar padahal kalian berjuang mati-matian kalian bergarah kalian bergeringat untuk bangsa dan negara tetapi coba kalian lihat mereka orang-orang yang mengaku selagi penerus kalian mereka penyapat-penyapat sekarang mereka biarkan rakyat kelaparan mereka biarkan rakyat mereka pengangguran tenaga kerja mereka impor dari asli utam semakin banyak mereka jual bangsa mereka jual rakyat mereka jual asli-asli negara mereka jual kekayaan alam indonesia wahai indonesiaku wahai merah putihku jami Allah jami Allah bebaskanlah dirimu wahai merah putih bebaskanlah dirimu dari maksiat dari mungkarat dari para koruptor dari para pejabat-pejabat yang jualan wahai garudaku merdekakanlah dirimu bebaskan dirimu dari cengkraman sanaga wahai garuda terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi tunjukkan keperkasaanmu wahai garuda engkau dibuat oleh sultan syarif hamid al-gedri sebagai lambang keperkasaan sebagai lambang kekuatan sebagai lambang yang tinggi hanya indonesia lambang garuda yang bikin sultan hamid al-gedri sebagai petua-petua beliau adalah orang shaleh cucunya ulama kenapa dibikin lambang garuda sebagai buktiakan ketinggian indonesia keperkasaan indonesia kekuatan indonesia sekarang garuda telah dibeli oleh siapa oleh sanaga garuda dicengkram oleh sanaga oleh naranya kita pengguna-pemudi islam harus kita bebaskan garuda kita indonesia kita merah pagi kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa memberi aparat pemerintah wahai merah putihku wahai merah putihku kami anak-anak bangsa malam hari ini kami merayakan 17 Agustus kami bersumpah kami Allah selamat darah kami masih merah tulang kami masih putih merah putih maka selama itu juga kami akan terus berjuang mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia saya tanya semua pemuda pembudi islam yang hadir disini siap hancur demi Indonesia jawab yang keras siap hancur demi Indonesia siap binasa demi Indonesia siap susah asal bangsa senang siap susah asal bangsa senang siap jatuh miskin asal bangsa kaya siap jatuh miskin asal bangsa kaya siap mati asal bangsa hidup siap berdarah siap hancur siap berkorban Allah Akbar Allah Akbar Indonesia merdeka 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 seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemernikahan ini banyak orang-orang segera mengenang jasa pahlawan dapet baca fatah ahlil baca ini asyid al-fatihah il-aruh jatuh sudirman suril fatah begitu mengenang jasa pahlawan bukan itu balik karanya saudara-saudara ini Indonesia merdeka karena para ular bahkan sampai sabit bendera merah putih kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan-depan rumah kenapa pertama kali itu adalah Al-Habib Ali tidak telah menghabsi kuitang Habib Ali bilang sama muridnya lihat Soekarno telah memproklarirkan kemerdekaan Indonesia coba lihat benderanya warna apa merah putih maka Habib Ali kuitang berkata sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing guru Mansur guru Mansur Tambora beliau kibarkan bendera merah putih beliau ulama sepuh zaman dulu keberaniannya luar biasa waktu Jepang menjajah Indonesia ketika itu saudara-saudara banyak daripada ulama Ustadz Kiai yang disuruh nyembah matahari semuanya nurun kalau enggak bakal dibunuh tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari tetap gak mau nyembah sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai-samurai Jepang yang tajam disini tetap mereka gak mau menyembah matahari siapa dua orang itu Habib Salih benah-benah berjindan dan guru Mansur Tambora sampai-sampai dalam riwayat menangkap Salih idinya kegores karena ditaruh samurai disini ayo sembah matahari tetap mereka tidak mau menyembah matahari Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat rakyat Jakarta khusus dan umum itu mengetahkan mengibarkan bendera merah putih Habib Ali beliau orang susah ulama yang zuhud beliau kibarkan bendera merah putih cuma gak punya bendera merah putih beliau ambil sorban sorbannya warna putih dicari-cari sorban merah gak ada adanya gordeng gordeng diambil itu gordeng merah dijahit jadi merah putih dikibarkan depan rumahnya Habib Salim menjindan depan rumah ditaruh merah putih datang orang tanya Habib ngapain kau tolok bendera merah putih udah kamu jangan banyak tanya ikut pakai taruh bikin bendera merah putih depan rumah kamu begitu besar perjuangan mereka begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia Indonesia merdeka sebab mereka sebab para ulama sebab para sandri tetapi sekarang mereka para pejabat-pejabat zolim pejabat-pejabat kotor yang merasakan menghirup kemerdekaan dengan sebab perjuangan para ulama justru mereka menangkap para ulama menghinakan para ulama oleh karanya ini Indonesia negeri keramat di dalam perut Indonesia ditanam dalam perut Indonesia banyak para wali-wali Allah yang terkubur dalam perut Indonesia makanya Indonesia kalau ada yang mau hancurkan Indonesia akan Allah hancurkan lebih dahulu ada yang mau macam-macam sama Indonesia akan Allah hinahkan dia lebih dahulu mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik Allah berikan pemimpin yang baik pemimpin yang adil amin amin terima kasih